Pemirikan adalah Paspor Masyarakat Karena hari esok Adalah milik mereka Yang mempersiapkannya Hari ini Selamat pagi dan salam sehat Dan salam Semangat Praternitas Anak-anakku semua Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Mengenai teks eksplanasi Mulai dari Pengertian, jenis Struktur Dan kebahasaan dari Teks eksplanasi Nah pada pertemuan dari yang ketujuh ini Kita masuk pada Menulis teks eksplanasi Untuk itu Anak-anakku tetap semangat Dan untuk lebih memahaminya Silahkan kamu simak Video pembelajaran berikutnya Menulis atau menyusun Teks eksplanasi Ada pun tujuan Pembelajaran kita Yaitu Menyajikan informasi Dan data Dalam bentuk Teks eksplanasi Tentang suatu Fenomena Secara lisan dan tulis Dengan memperhatikan Struktur Unsur kebahasaan Atau aspek Lisan Dengan jujur Dan semangat Sebelum dapat menulis Teks eksplanasi dengan baik Kamu harus mengetahui Kedua hal berikut ini Seperti Yang sudah kita pelajari sebelumnya Yaitu Pola pengembangan dalam Teks eksplanasi Yang kedua Langkah-langkah Menulis Teks eksplanasi Nah Yang pertama Adalah Pola pengembangan Teks eksplanasi Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya Bahwa Pola pengembangan Teks eksplanasi Itu Ada dua Yang pertama Pola pengembangan Sebab Akibat Atau disebut juga dengan Kausalitas Yang kedua Pola pengembangan Proses Nah Pola pengembangan Sebab Akibat Atau Kausalitas Merupakan Pola pengembangan Paragraf Yang berisi Sebab Akibat Suatu Hal Kalimat Sebab Sebagai Gagasan Utama Dan Akibat Menjadi Penjelasnya Yang kedua Pola pengembangan Proses Yaitu Pola pengembangan Paragraf Berdasarkan Urutan Waktu Terjadinya Suatu Berisi Waktu Di Di Dalam Pola Ini Kejadian Yang Diceritakan Disampaikan Dengan Urutan Waktu Misalkan Dari Zaman Dampun Sampai Zaman Sekarang Dari Awal Hingga Akhir Dari Pagi Hingga Pagi Dari Sampai Pada Pertemuan Sebelum Ibu Sudah Menjelaskan Tentang Apa Itu Dari Eksperanasi Nah Pengertian Ini Menjadi Katakan Kita Di Dalam Menulis Sebuah Tekst Eksperanasi Yaitu Bahwa Tekst Itu Harus Menjadi Fenomena Alam Atau Fenomena Sosial Yang Didalamnya Adalah Untuk Menjawab Pertanyaan Bagaimana Dari Tentang Sedangkan Tekst Eksperanasi Itu Selalu Dijakuin Dengan Pendantuan Yang Merisi Pernyataan Kemudian Pernyataan Umum Tersebut Dijelaskan Dari Berapa Dari Tari Penjelas Beberapa Penjelas Tersebut Kadang-kadang Disampaikan Dalam Kebaru Yang Beruntung Berikut ini Adalah Struktur Yang Harus Kita Berikan Di Dalam Menulis Langkah 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 Menulis Teks eksplorasi Ada pun langkah yang pertama adalah menentukan topik atau tema Menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik Tetapi perlu dikuasai dan aktual Yang kedua menentukan tujuan penulisan Di dalam penulisan kita itu harus jelas sasaran dan tujuan dari tulisan tersebut Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber Atau mengumpulkan bahan Atau pendapat ahli yang berkaitan dengan kejadian yang dituliskan Dari berbagai sumber Misalkan sumber tersebut bisa kita dapat dari melalui observasi lapangan Atau studi literasi Yang keempat adalah menyusun kerangka Menyusun kerangka teks yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik Topik-topik itu dapat kita buat dengan urutan kronologis Atau dengan pola kausalitas Nah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi Nah maksudnya Kembangkanlah kerangka yang sudah kamu buat berdasarkan topik-topik tadi menjadi sebuah paragraf Dan setiap paragraf harus koheren ataupun berhubungan Dan yang perlu kamu ingat Kamu harus pula memperhatikan struktur dan kaedah kebahasaan yang berlaku dalam teks eksplanasi Nah dari penjelasan ibu Anak-anakku sudah tahu bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi Untuk itu silahkan kamu ikuti tugas atau instruksi yang sudah ibu buat di kolom tugas classroom Anak-anakku demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah yang menjadi pertanyaan ibu Nilai karakter apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran kita hari ini Silahkan kamu jawab di kolom komentar youtube ini Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam isip Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih